Bagaimana menyelesaikan skripsi atau tesis dalam waktu 30 hari dengan 3 tips keren ini Baik, langsung saja saya sampaikan tips ini karena pengalaman saya membimbing banyak banget skripsi Dan Alhamdulillah mereka sebagian besar bisa menyelesaikan skripsinya dan lulus dan juga untuk tesis Nah, langsung saja yang pertama adalah kamu harus mengerjakan skripsi, topiknya, tesis topiknya juga sesuai dengan minat kamu sendiri Jangan mengerjakan topik-topik orang lain yang di luar minat kamu Kalaupun itu kamu dapat topik dari dosen kamu, dapat inspirasi dari senior kamu Atau juga dapat dari membaca artikel, membaca skripsi terdahulu, tesis terdahulu Tapi, kamu harus yakin pada diri kamu sendiri bahwa itu adalah, ya ini adalah topik saya Memang saya mendapatkan penugasan dari dosen, saya mendapatkan masukan, mendapatkan inspirasi dari dosen Tetapi, inilah topik saya, makanya saya akan mengerjakan semaksimal mungkin Ya, rekan? Nah, kemudian, hal yang kedua Perhatikan kamu punya akses terhadap data Tidak ada tesis, tidak ada skripsi, apalagi disertasi yang bisa kelar tanpa akses data Yang jelas, yang konkret, yang bisa kamu dapatkan Kenapa? Karena, sebuah karya ilmiah adalah analisis data Analisis informasi, fakta-fakta yang ada di lapangan Apakah itu data primer, apa itu data sekunder Jadi, ingat ya, kamu punya topik yang bagus Tapi, kamu harus juga punya akses terhadap data Akses terhadap data ini bisa kamu dapatkan, misalnya, dari publikasi-publikasi Sekunder, data-data dari, misalnya, IMF, World Bank, Bank Indonesia, BPS, laporan keuangan perusahaan Maupun dokumen-dokumen penting, punya pemerintah Maupun lembaga-lembaga, nasional maupun internasional Nah, pikirin gimana caranya dapat akses data Jangan sampai berpikir, kamu punya topik yang bagus Tapi, akses datanya kamu baru dapatkan atau sulit Karena itu ada di luar angkasa sana Dan, kamu mungkin nggak bisa dapetin Nah, ya kan? Kemudian, yang ketiga Ikutin arahan pembimbing Karena, pembimbing itu adalah pintu kunci menuju sukses kamu Menjadi seorang sarjana, menjadi seorang magister Bahkan, menjadi seorang dokter Kalau, teman-teman semuanya yang dengerin ini, nonton ini Adalah maswa dokter, nggak ngikutin apa yang dikatakan promotor Jangan pernah berharap menjadi seorang dokter Nah, gitu ya Bagaimana cara-cara lebih detail Dalam channel ini, saya punya playlist tentang 30 hari menyelesaikan skripsi Ikutin Yang belum subscribe, silahkan subscribe Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Dan, saya yakin kamu sukses Semua orang bisa menjadi sarjana Pejuang skripsi bisa menjadi seorang sarjana Pejuang tesis bisa menjadi seorang magister Dan, pejuang risetasi bisa menjadi seorang dokter Terima kasih, semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Jangan lupa, lihat video-video saya yang lain Terima kasih banyak Sampai jumpa